Hukum adat dan hukum kebiasaan Hukum yurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan Hukum traktat merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan Sedangkan menurut bentuknya hukum terbagi menjadi dua Yang pertama, hukum tertulis Hukum tertulis merupakan hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan disantumkan dalam berbagai peraturan negara Hukum tertulis dibagi menjadi dua Hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan Sehingga tidak memerlukan aturan pelaksanaan Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis namun tidak disusun secara sistematis dan masih terpisah-pisah Sehingga masih memerlukan aturan pelaksanaan dalam penerapannya Contohnya, Undang-Undang Dua, hukum tidak tertulis Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, diakini, dan dipatuhi di dalam masyarakat, meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal Sedangkan menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi tiga Yang pertama, hukum nasional Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu Dua, hukum internasional Merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal Baik secara keseluruhan maupun bagi negara yang mengikat diri dalam perjajian internasional Tiga, hukum asing Hukum asing merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain Sedangkan menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi tiga Yang pertama, Ius Constitutum atau hukum positif atau berlaku sekarang Merupakan hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu Contohnya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia Dua, Ius Constituendum atau hukum negatif atau akan datang Merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang Contohnya, Rencangan Undang-Undang atau RUU Tiga, hukum universal, hukum asasi atau hukum alam Merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia Hukum ini tak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat Sedangkan, menurut cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi dua Yang pertama, Hukum Material Merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum Tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan Contohnya, hukum dagang dan hukum pidana Dua, hukum formal Merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material Dan bagaimana cara menentutnya apabila hasil seorang telah dilanggar oleh orang lain Contohnya, KUHP Sedangkan, menurut sifatnya, hukum terbagi menjadi dua Yang pertama, hukum yang memaksa Merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya Dua, hukum yang mengatur atau melengkapi Merupakan kaida hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersampuntan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu berjanjian Sedangkan, menurut wujudnya, hukum terbagi menjadi dua Yang pertama, hukum objektif Merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu Dua, hukum subjektif atau hak Merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih Sedangkan, menurut pribadi yang diaturnya, hukum terbagi menjadi tiga Yang pertama, hukum satu golongan Merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu Dua, hukum semua golongan Merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan Dua, hukum antar golongan Merupakan hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda Dan yang terakhir, menurut isi masalah yang diaturnya, hukum terbagi menjadi dua Yang pertama, hukum publik Merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik Contohnya, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana Dua, hukum privat atau hukum sipil merupakan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan Contohnya, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum luas Terima kasih telah menonton!